Intro Hai, Assalamualaikum, aku Delphi Di video kali ini, aku mau rekomendasiin ke kalian Salah satu restor di Gadok yang menyajikan view persawahan Dengan makanan tradisional yang lezat Penasaran kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya Dan jangan lupa juga selalu support aku dengan cara subscribe Like, comment, dan share video ini Ke semua media sosial yang kalian punya And now let's move on to the review Resto yang bakal kita datengin sekarang Namanya adalah Ngopi di Sawah Yang berlokasi di daerah Gadok Untuk menuju ke sini, kalian bisa pakai Waze atau Google Maps Kalau dari arah Bogor atau Jakarta Potokannya adalah pas banget sebelum jembatan Ciliwung Gadok Ada gang kecil di sebelah kanan Nah, nanti kita masuk ke sana ya Dan udah ada pelang restonya juga kok Di dekat gang tersebut Setelah masuk ke dalam gang Nanti jalurnya itu akan menanjak terus Dan kita ikutin aja sesuai dengan arahan Google Maps atau Waze ya Begitu masuk ke dalam Kita langsung menuju ke area parkir Parkirannya ada dua ya Nah, ini yang di atas Dan tersedia area parkir untuk mobil dan motor Serta ada juga yang parkiran untuk di bawah Ngopi di sawah buka setiap hari ya Dengan jam operasional seperti ini Jadi gengs, area restonya itu berada di bagian bawah ya Dan kalau kalian mau order makanan Bisa langsung ke kasir aja Dan sistemnya juga langsung bayar Oke deh, kalau gitu kita langsung order aja ya Ini merupakan area lesehan di bagian depan Yang dilengkapi dengan beanbag Jadi lebih menarik ya Yang paling aku suka di setiap area tuh Dilengkapi dengan stop kontak gengs Jadi kalian nggak perlu khawatir ya Kalau mau ngecas Sebelum lanjut restotur Kita bahas makanannya dulu ya Untuk minuman Aku memesan es lidah buaya dan kembang desa Cocok banget diminum siang-siang Karena rasanya yang seger banget Untuk makanan Yang pertama aku memesan mie tek-tek Yang isinya adalah mie rebus Basa sapi, telur, dan sayur hijau Next ini adalah sate rempah Yang isinya sate daging sapi sebanyak 5 tusuk Nasi liwet, sambal kecombrang, dan sambal kecap Terakhir aku memesan nasi goreng Yang topinya terdiri dari ayam goreng bumbu Telur ceplok, acar, dan kerupuk Nah yang menjadi favorit aku adalah nasi goreng ini gengs Terutama ayam goreng bumbunya Enak banget sih Kalian nanti wajib cobain ya Udah beres makan Sekarang kita lanjut Explore restonya Nah ini adalah Bangunan utama dari Ngopi di sawah Area joglo ini Menggunakan kursi dan meja kayu Model tradisional khas jawa Terdapat juga tempat duduk outdoor Yang berada di depan area lesehan Dan bangunan joglo Dan pastinya dilengkapi juga Dengan stop kontak Ini adalah area keseluruhan di bagian depan Sekarang kita turun ke area bawah yuk Di sini terdapat kamar mandi Atau toilet utama Di sebelah kanan adalah untuk wanita Dan di sebelah kiri untuk pria Di sampingnya terdapat area outdoor lainnya Yang punya view keren banget Yaitu persawahan di belakangnya Asik banget ya Kalau sore-sore nongkrong di sini Udara di sini tuh sejuk banget gengs Dan dikelilingi Dengan area persawahan Dan pepohonan hijau Cocok banget buat kalian Yang mau kulineran Sambil refreshing nih Fasilitas lainnya adalah Musola Musolanya ini unik banget deh Konsepnya juga disesuaikan Dengan tema resto Yaitu rumah kayu Musola ini campur ya Untuk wanita dan pria Nah untuk area wudhu Berada di bagian depan Dan di sampingnya adalah area sholat Di sini juga tersedia stop kontak ya Oke lanjut gengs Nah ini dia yang menjadi Icon kopi di sawah Sesuai dengan namanya Di dalam resto ini Juga pastinya terdapat sawah Di tengah-tengah area makan Wah ini sih asik banget ya Walaupun ukuran sawahnya Nggak terlalu besar Namun suasana pedesaan Di sini tuh Kental banget Jadi berasa pulang ke kampung halaman ya Di pinggiran sawah Merupakan area duduk yang nyaman Bagi pengunjung Di pojokan yang satu ini Juga salah satu spot yang asik loh Buat nongkrong Dan berkapasitas besar juga Kalau kalian udah suntuk banget Sama padatnya rutinitas yang monoton Mampir ke ngopi di sawah Adalah tempat yang cocok Untuk relax sejenak gengs Cobain deh Duduk di depan hamparan sawah Sambil ditemani semilir udara yang seger Kicauan burung di sore hari Dan hidangan tradisional yang lezat Wah perfect banget sih Selain toilet yang berada di area bawah tadi Di dekat area pendopo Juga tersedia toilet Tapi hanya satu ya Area pendopo ini Menurut aku agak private Dan nggak terlalu besar juga Tapi punya view yang bagus banget Karena depannya langsung persawahan Kalau cuaca sedang hujan kayak gini Tenang aja gengs Kalian nggak bakalan kena sawer air hujannya Karena terdapat kerai Yang nantinya akan diturunin seperti ini Dan semua area duduk Dilengkapi dengan kerai bambu Semakin sore Suasana disini tuh Semakin syahdu dan romantis banget Apalagi kalau semua lampu Udah dihidupin kayak gini Duh rasanya nggak mau pulang deh Pengen disini terus Sambil nikmatin senja Duduk di lesehan pendopo ini Juga pastinya seru banget kan Apalagi kalau bareng sama keluarga Atau temen-temen Cocok banget deh Gimana gengs Kalian lebih suka suasana siang hari Atau sore menjelang malam kayak gini Tulis jawaban kalian Di kolom komentar ya Oke deh gengs Itu dia review dari aku Tentang resto ngopi di sawah Yang rekomen banget Untuk kalian datangi Semoga informasi ini Bermanfaat dan menginspirasi ya And see you on my next video Bye